Selamat datang di Geraha Pusatnya dari mana pak pusatnya pak? Pusatnya dari Baros Dari Baros Terlaksana pak Dan mudah-mudahan bila mana sudah terlaksana ini menjadi wisata Mudah-mudahan ini disini perekonomian disini Alhamdulillah mudah-mudahan maksudnya Disini juga ada pedagang-pedagang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabat kita jumpa lagi di channel Jamas TV Kali ini Kami akan Berkunjung Dan bertanya-tanya Tentang Waduk Siwantaka Walantaka Kota Serang Ini waduk ini dibangun sekitar Tahun 69 Dan selesainya Sekitar tahun 70-an Ini dari suadaya masyarakat Mari teman-teman Kita Akan Akan berbincang-bincang Sama yang Sesepuh disini Mudah-mudahan Sesepuh Bisa Memberikan keterangan kepada kita Untuk apa ini waduk Dan Kemana Larinya air waduk Fungsinya apa Mari teman-teman Let's go Kita lanjut Nah ini dari depannya teman-teman Teman-teman ini jalan ke waduk Siwantaka Di kecamatan Walantaka Kota Serang Ini masih masuk Kota Serang Dan saya akan berbincang-bincang Meminta keterangan Kepada Salah satu warga Yaitu Di Daerah Waduk Mari teman-teman Kita Berbincang-bincang Dan kita menemui Salah satu warga disini Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Sama siapa Pak Sama Bapak siapa Pak Bapak Ilik Bapak Ilik Pak ya Bapak Ilik Bapak Ilik Bapak Ilik ini warga Asli warga sini Pak Iya Saya akan menanyakan Pak Ini Desa apa ini Pak Kelurahan apa Pak Kelurahan Pengampelan Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka Walantaka Ini tentang waduk ini Namanya waduk apa Pak Waduk Ciwaka Waduk Ciwaka Dibangun pada tahun berapa Pak Tahun 69 Tahun 69 ya 69 sampai dengan 70-an Ini dibangun Apa dari pemerintah Apa suwadaya masyarakat Dulunya Pak Ini suwadaya masyarakat Dasuk Kecamatan Ini dibagi Tiap minggu Satu kelurahan Mana Oh gitu Terus ini waduk ini Alirannya dari mana Pak Pusatnya Pak Pusatnya dari Barut Dari Barut Ini fungsinya untuk apa Pak Untuk mengairi Sawah Di daerah mana-mana aja Pak Di daerah Nambung Singamerta Pelawat Pelawat Cibening Pak ya Cibening Dengan kekeringan Terus ini rencananya Ini sangat indah sekali Rencananya kira-kira Apa mau dibangun Mau dibangun Untuk pusatnya Dari pemerintah Dari pemerintah Dari pemerintah Kabupaten Kota Atau provinsi Oh dari provinsi Mudah-mudahan Ini Niat Ataupun keinginan Dari warga Di sini Pak Mudah-mudahan Terlaksana Dan mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Melihat Dan membuat Di sini Sangat bagus Memang untuk wisata Salah satunya Kalau Dari provinsi itu Ada lomba-lomba Pak ya Lomba apa itu Pak Dayung Pak Dayung Di sini adanya Pak ya Tingkat provinsi Oh tingkat provinsi Berarti ini Teman-teman Di sini memang Sangat indah sekali Mudah-mudahan Pak Keinginan warga di sini Mudah-mudahan Terlaksana Pak Dan mudah-mudahan Bila mana Sudah terlaksana Ini menjadi wisata Mudah-mudahan Ini di sini Preekonomian Warga di sini Mudah-mudahan Terlaksana Pak Dan mudah-mudahan Bila mana Sudah terlaksana Ini menjadi wisata Mudah-mudahan Ini di sini Preekonomian Di sini Alhamdulillah Mudah-mudahan Mahmur Pak Terima kasih Pak Atas keterangannya Pak Assalamualaikum Pak Nah ini dari depannya Teman-teman Mari teman-teman Kita lihat Dari pemerintah Kota Serang Ini sudah Sudah pudar teman-teman Nah ini Dinas SDA Dan Permukiman Provinsi Banten Belai pengelolaan Sumber daya air Wilayah Sungai Ci Ujung Ci Danau Ini memang Untuk pengairan Kawas-sawas Ini pengairan sawahnya Ini larinya ke Sawah-sawah Keliling-keliling Teman-teman Di pinggir-pinggir Danau Nah ini Pohon-pohon jatinya Ini di sampingnya Di pinggir Danau Mudah-mudahan Nanti Kalau sudah dibangun Wisata Mudah-mudahan Di sini Ramai sekali Ini samping-sampingnya Selamat datang Di Geraha Walantaka Ini perumahan Geraha Walantaka Persis Di samping Suatu Walantaka Ini pohon-pohon jati ini Sudah siap Ditebang ini Dipergunakan Berarti Ini tahun 70-an Dibangun dengan Suwadaya masyarakat Luar biasa Masyarakat Di desa sini Ini teman-teman Kita lihat Teman-teman Di sini memang Untuk ngadem juga enak Makanya Pantes Untuk itu Pantas Dibuat Untuk wisata Ini luas sekali Teman-teman Pemanjangnya bagus Teman-teman Di pinggir Jalan Raya Ini di pinggir-pinggir Danar Jiwantaka Dan pemerintah Sudah mematok Dengan patokan Berwarna merah Isi Ini tanda Ingin Atau Segera dibangun Untuk wisata Dan di sini Memang Untuk lomba-lomba Dayung Lomba perahu Dayung Di sini Mudah-mudahan Segera dibangun Dengan pemerintah Provinsi Ini patokannya Sudah udah patah Ini disamping Waduk Jiwantaka Kecamatan Walantaka Tempatnya indah sekali Asli Teman-teman 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 Teman-teman